oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kembali bersama saya andin motorlog project tentunya disini oke video kali ini guys yang mereview si helm KJT R10 Super Pro versi bedak terhah-hah mungkin guys ya maksudnya R10 Super Pro kali ini saya mau review guys setelah dua tahun lebih ya saya beli tuh kapan ya kalau nggak salah sebelum saya udah nikah sama orang rumah ya guys ya saya nikah sama orang rumah itu tujuh Maret 2020 2017 ya 2017 ya 2017-an 2017 sekarang udah 2020 bertiga melapir mendekat tiga tahun guys udah mendekat udah tiga tahunan Indonesia udah tiga tahun dengan dua tahun tiga tahun mesti tiga tahun berjalan guys ya ini helm KJT R10 itu Super Pro perdana yang saya beli helm full face perdana yang saya beli dari hasil ceripaya saya sendiri guys ya hasilnya ya walau maklum ya guys ya dulu saya ngevlog tuh masih pakai seperti video saya yang sebelumnya pakai helm helves GM factor itu saya bikin vlog waktu itu masih menggunakan kamera label label atau kamera jadul gitu guys Hai masih punya kamar jadul seperti kamera itu ya 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 saya punya tiga kamera guys ya kamera tuh tiga satu yang sepertinya kogan yang 12MP ya tapi sudah pulang di tapi yang versi video itu masih yang harus di-edit tadi terus di convert lagi gitu guys punya ini ini tutup kisinya tapi tak ke markah misalnya karena udah rusak ya sel sini terus oh aduh es ini mati tapi ya lahir tuh burung gitu bisa kamera pertama kok kan 12MP sel udah full HD sih guys terus ya masih menggunakan helm helves dan hasilnya tuh ya mungkin video videonya tuh udah nggak ada lagi karena waktu itu saya udah saya hapus karena video itu nggak bisa tonton buruk banget karena kuatisnya dulu saya pertama konten itu cuman menggunakan format yang rendah banget guys ya 480px terus sekarang sih saya maksimalkan antara 720p sampai 180p atau full HD gitu aja dan kenapa saya tidak ngomongin 4K karena banyak orang pun tidak akan menggunakan 4K guys ya karena enggak semua HP Pak semua penonton kita tuh punya HP yang speknya bisa nonton video 4K lagi jadi ya untuk full HD udah tutup saya coba menggunakan kamera ini guys ya bukan 16MP yang sudah dan saja nong oke dan abis itu kan saya juga beli kami helm helm cross waktu itu saya tuh temen banget pengen banget punya helm cross helm cross kayak itu dari Kawasaki KLX itu guys ya terus saya cari-cari dijual beli online di marketplace dan Facebook itu saya dapat barangnya juga guys nggak jauh dari tempat saya tinggal yaitu di desa kan saya diukui gitu juga guys dan si penjual itu berada di pengalaman sumberusaha saya COD di SPPO Simangpulai itu ya saya dia waktu itu menawarinnya mintanya tuh Rp160 ya waktu itu saya tawar saya ngapain dapat jadi Rp160 itu sudah dapat helm cross kyet tapi enggak ada enggak ada apa kacamatanya sih masih Rp190.000 dari situ saya membuat konten menggunakan helm td dan lama-kelama tuh dalam kaya itu tetap bahkan kaya dalam cross kawas detek kelelek itu ternyata berat banget guys bobotnya 1500 gram atau 1,1,5 kg walaupun sama-sama ini 1,5 kg tapi lebih berat itu guys karena mungkin ada moncong kedepannya itu guys kali ini kan 1,5 kg tuh ya wajar aja sih helm IIT itu helm dengan spek SMI dan DOT ya standar Eropa dan standar Indonesia tapi sederhana helm ini tuh main ganteng lah main keren bisa menambah keganteng 40% desain halamnya itu yoi banget guys ya saya suka banget desain kyet ini guys karena kyet ini ya ktk tersebut banyak banget serinya guys ya kyet 10 yang kayak gini motifnya warna merah putih gitu saat waktu itu saya tuh keram semuanya motif ini sama kyet Aqua gitu deh yang warnanya seperti ketika situ tipe saya bener-bener ini lebih kecil warna 10 ini gitu jadi saya makanya saya pilih ini harganya 500.000 saya beli juga dari Mak shopee abu kelapa sope wang salah di online shop begitu saya beli dari Pekanbaru enggak 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 3 jam udah saya tapi ya karena nggak mungkin saya kesana saya beli online dengan 600.000 dan free ongkir dari si banjualnya berhutang banget kemungkinan saya gajah karena karena temen saya juga beli satu sama mirip-mirip sama kayak gini itu harganya lima 600.000 guys itu tapi dia sudah dengan list listen dia tapi dia menggunakan dan apa ininya smoke ya guys ya waktu temen disitu di si banjualnya menawa memberikan penawaran gini gajah alamkai TR10 ini kalian bisa milih visor nya tuh clear atau smoke gitu g1 gelap atau terang enggak apa ke bening itu gajah itu saya pikir ya gajah untuk gelap kayaknya ya emang kalau dari sisi visor tetap tuh lebih kerennya gitu menurut saya pribadi sih lebih keren dipandang karena mata kita muka kita tuh nggak nampak dari luar menurut saya karena saya itu suka reading malam gitu guys ya ya sering luar-ruar malam waktu itu ya jadi saya pilih yang visor tak apa semua apa clear atau peninggini jadi kalau mau reading malam mau di siang jadi yoi gitu tapi kalau di siang-siang setelah kurangnya kita geser karena ya silau mat dari dari apa ya dari matahari itu makanya saya belikan belikan ini guys eh ini apa namanya ya bukan fitness teardown ya teardown 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 warna biru dengan teardown posnya warna yellow super blue sambil biar selasi dengan si yang motivasi warna helmnya super blue biru kau waktu rencana sih cpmi yang gold tapi enggak jadi guys karena grup menurut saya enggak masuk ke ini guys ya posisi biru lebih keren dan untuk order of ini hat reading malam ya masih lumayan nampak ya guys yang enggak gelap-gelap banget tapi ya lebih nyaman lebih adem ke pantai lebih menurut saya lebih gitu sih guys dan hal ini menurut saya udah tiga tahun masih kece-kece aja karena saya sering boarding malam ya terutama kita harus menggunakan perawatan bis perawatan itu ya Hai nah dari tepat banget mau saya kesusaha sih untuk berusaha helmnya saya selalu sempatkan karirah helm deo atau parfum helm ini murah banget ya harganya cuma Rp50.000 di online shop tapi belum mau kasih kirim aja ya wangi banget cara pakai itu gampang banget tinggal semprot ke busa helmnya dan kalau untuk eh eh perawatan si helm sendiri saya itu aku don't cuci-cuci aja pakai air bersih yang mengalir di dari dari air keran untuk peserian itu sama air keran jadi kalau untuk tip saya ya untuk mewersihkan helm itu vizor helm itu jangan langsung digosok guys kita siram air biar masih pasir-pasir atau buket orang itu turun dulu kalau kita langsung gosok yang terjadi vizor kita akan lecet gitu guys Oke saya akan melakukan perawatan kesempatan guys ya ke helm pribadi saya ini karena hilang ini helm sang sang legendaris membuat konten video saya guys ya ngevlog ngevlog gitu jadi kali ini ya inilah hilang saya tahu kesan kita semprot dulu harum banget guys harum banget ini emang diperuntukkan untuk api helm ya bukan untuk lainnya karenanya ini kalau helm itu memang untuk khusus helm jadi jangan gunakan farfum untuk badan kalian guys ya kalau farfum ini sudah standarnya untuk helmnya guys ini guys dia menggunakan desinfektan yang adalah untuk menghilang bau hai 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 dengan bersih sendiri otomatis gimana Oke mungkin video tentang review si helm kayak tersebut setelah tiga tahun masih kece badai kenapa saya kasih R46 karena itu bomba lapel legendaris pagulapu moto GP favorit saya guys ngelompat sekarang lagi lagi turun-turunnya ya mungkin ada entah ya kenapa mungkin lagi apa saja sih kalian tetap semangat gue dirimu adalah legendaris MotoGP guys Oke see you next time bye 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 Terima kasih.